Tiru portofolio Warren Buffett jika Anda ingin kaya. Siapa yang tidak kenal dengan Warren Buffett yang dijuluki sebagai Einstein di dunia keuangan, terutama di pasar saham. Dalam beberapa bulan terakhir, kalau Anda lihat, pasar saham US memang sedang mengalami turbulensi yang diakibatkan oleh influensi di US yang tinggi, lebih dari 8%. Dan perang Rusia vs Ukraina, sehingga mengakibatkan indeks S&P 500 itu mengalami koreksi yang sangat dalam. Tapi, sebagai investor yang dasyat dan berpengalaman, Buffett melalui perusahaannya yang bernama Backshare Hathaway, malah rajin sekali berbelanja saham dan sudah menghabiskan lebih dari 51 miliar US Dollar. Dan kalau Anda tahu, ini merupakan belanja trimulanan terbesar dalam sejarah akhir-akhir ini. Beberapa saham yang diborong oleh Warren Buffett, antara lain 55 juta lembar saham, Citigroup senilai 2,6 miliar US Dollar. Tapi, yang menarik dari portofolio yang dimiliki oleh Backshare Hathaway, salah satu portofolio terbesar adalah pada saham Apple, sebesar 42,79% dari total portofolionya. Nah, Buffett pertama kali membeli saham Apple itu pada tahun 2016 dan sudah meraup keuntungan sekitar 100 miliar US Dollar atau lebih dari 1.430 triliun dari saham Apple. Di quarter 1 2022, kemarin Buffett sempat melakukan penambahan pembelian saham Apple senilai 600 juta US Dollar di harga 155 dolar. Dikarenakan, saham Apple itu terdiskon turun dari harga tertingginya di 180 US Dollar. Bahkan ya, Warren Buffett juga sempat berkata bahwa dia akan terus membeli saham Apple jika harganya turun lagi. Dan momen saat ini merupakan kesempatan karena saham Apple pada saat video ini dibuat sedang turun lebih dari 20% dari harga tertingginya dan diperdagangkan di harga 137 US Dollar. Nah, sebenarnya kenapa sih perusahaan Apple ini layak dibeli? Menurut saya, perusahaan Apple ini adalah perusahaan yang menguntungkan. ROE-nya yang tinggi di 149,27% Margin kotornya berada di sekitar 38% sebelum pandemi. Kini ya, telah melampui 43% Revenue dan net income juga selalu bertumbuh dengan dasyat setiap tahun. Bahkan, di kuartal 1 2022 laporan penjualan itu juga mencapai 123 miliar US Dollar dengan laba bersih 34,6 miliar US Dollar. Selain itu ya, uang tunai yang dimiliki oleh Apple juga sangat besar. Dengan cadangan kas perusahaan, salah satu yang terbesar di dunia yaitu lebih dari 100 miliar US Dollar adalah alasan kuat bagi investor untuk bisa berlindung di masa yang tidak pasti untuk menahan setiap perlambatan ekonomi dan mengambil keuntungan dari penurunan harga dengan melakukan payback sahamnya untuk menjaga agar harganya tetap stabil. Dan mengutip quote dari Warren Buffett pada tahun 2016, investor itu harus melakukan dua hal ketika indeks harga saham itu sedang jatuh. Yaitu tetap berada di market dan belilah dengan harga murah karena harganya sedang diskon. Dan untuk berinvestasi di saham US, saya biasanya menggunakan aplikasi yang namanya GoTrade Indonesia yang sudah bergantar sama dengan Valburi Asia Future dan diawasi oleh BAPEPT. Dan semua transaksinya tanpa menggunakan spread dan tanpa komisi hanya dikenakan PPR sebesar 0,1 US Dollar dan JFX Transaction Fee sebesar 0,02 US Dollar. Selain itu, aplikasinya juga sangat simple dan mudah banget untuk digunakan loh. Kalau Anda tertarik, Anda bisa download saja melalui App Store dan Play Store dan Anda bisa dapat bonus 2 dolar gratis kalau pakai kode referral saya di 263-121. Jadi, tunggu apa lagi? Segera download dan investasi di saham US sekarang juga.